Mau kuliah ke luar negeri, tapi bingung harus nyiapin apa dulu? Simak tips berikut ini yuk! Yang pertama, cari universitas, jurusan, dan beasiswa yang diinginkan. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa buat list Excel untuk nama jurusan dan universitas yang sesuai. Oke, lalu abis itu dicari deh beasiswa apa sih yang bisa memprovide kita untuk kuliah di jurusan yang kita inginkan. Selain di list namanya, jangan lupa ya list persyaratan-persyaratannya. Ingat, tiap jurusan, universitas, bahkan beasiswa punya tipe persyaratan yang unik. Walaupun ada beberapa persyaratan yang common seperti English Requirement Test, kayak Tufel, dan IELTS, tapi tiap jurusan atau beasiswa bisa aja nilai minimum IELTS-nya beda-beda loh. Jadi, di list ya! Biar nggak bingung, format list di file Excel-nya bisa di-download di description box. Setelah di list, kita bisa desiapin semua persyaratannya satu per satu. Mulai dari usaha mencari recommendation letter, persiapan tes bahasa Inggris, buat motivation letter, dan lainnya. Salah satu tipsnya, kalau jurusan yang kalian daftarkan cenderung sama. Contoh, kepingin banget teknik geologi nih. Mau di universitas di Inggris, di Korea, di Amerika, semua jurusannya pengennya teknik geologi nih. Nah, motivation letter-nya bisa dipakai beberapa kali untuk daftar. Yang kita tinggal ubah adalah alasan kita memilih universitas tersebut dan negara tersebut. Lumayan loh, bisa ngehemat waktu banyak. Lalu, tips selanjutnya, coba tanya sama alumni atau kakak kelas yang udah pernah keterima sama beasiswa yang kalian tuju. Atau kakak kelas yang ada di jurusan dan universitas yang kalian mau. Nah, apa aja ya yang ditanyain? Highly recommend banget untuk menanyakan sesuatu yang belum kalian temukan di Google. Atau bukan sesuatu yang sifatnya personal. Yang ketiga, printilan dokumen kayak ijasa, translate bahasa Inggris, apostel ijasa, akte kelahiran, dan lain-lain kayaknya memang mudah dilakukan ya. Bener kok mudah. But it takes time. Dari mulai dokumen yang harus ditranslate pake penerjemah tersumpah, sampai jadi apostel, itu butuh berhari-hari. Jadi, siapin dari jauh-jauh hari ya, biar gak mepet. Dan setelah semua siap, lebih baik mendaftar jauh-jauh hari sebelum deadline. Paling mepet 2 minggu sebelum ya. Karena selain online, biasanya pihak universitas dan beasiswa minta dokumen hardcopy-nya, which is butuh waktu untuk dokumennya sampai ke negaranya. Dan, misalkan universitas, beasiswa, ataupun jurusan yang kalian daftar itu, minta dokumen tambahan, kita tetap masih punya waktu untuk mempersiapkan. Dan yang terakhir, evaluation and move on. Udah dikerjain satu, udah daftar satu. Take your time buat evaluasi diri sendiri, abis itu move on kerjain atau daftar yang lainnya. Bismillah semangat ya, semoga berkah perjalanannya, sampai di tips-tips yang lainnya. Terima kasih telah menonton!